Alhamdulillah pemirsa, tadi saudara sudah melihat tayangan ya, yang disuguhkan oleh Allah SWT lewat layar kacaan TV. Mudah-mudahan harapan saya ke depan kita bisa memperbaiki cara pendidikan kita kepada anak kita. Kalau bisa memang kita ya mencontohkan gitu kepada anak-anak kita. Saat mau makan misalkan boleh juga tuh. Sekali-kali saudara bilang, begini ya anak-anakku yang apa cintai, kini kan makanan sudah tersedia, kita pun sudah siap mau makan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar yuk sebelum makan, kemana pak? Nanti anak-anak akan nanya. Kita coba ke tetangga kanan kiri, depan dan belakang, barangkali ada yang belum makan. Tapi kan pak kita juga belum makan. Insya Allah Allah akan urus-urusan kita. Yuk kita cari dulu keluar. Papa, kan udah lapar kakak. Udah tenang aja. Yuk jalan-yuk. Jalan. Kita pimpin anak kita. Kita pimpin istri kita. Kita keliling kampung. Ngetah Alhamdulillah ada seorang ya. Hamba Allah dengan anak-anaknya sedang menunggu suaminya. Barangkali pulang dari OJ belum ada makanan. Sementara hujan udah turun, geramah kiri. Belum makan. Iya pak. Tapi gak apa-apa. Nanti sebentar lagi suami saya datang. Insya Allah suami saya bawa makanan. Gak usah deh. Gak usah menungguin suami. Yuk. Ikut dulu sama saya. Kita ke rumah yuk. Lalu kemudian anak-anaknya ibu tersebut dengan si ibu kita bawa ke rumah. Boleh juga begitu sekali-sekali. Kita hajar begitu emosinya. Kita punya diri, istri kita, anak kita. Jangan nunggu kita kenyang. Baru kemudian kita keluar. Gak akan pernah belajar itu. Gak akan pernah belajar. Nah kita belajar nih ayat ini. Oke. Allah berfirman di dalam surah Al-Hashr tadi. Al-Hashr. Mereka mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini ada terusannya ya saudara. Walau kana. Ini cantik sekali ayat ini. Walaupun begitu Allah bilang. Mereka sendiri dalam keadaan susah. Terjepit. Terdesak. Sulit. Bermasalah. Saudara yang punya kelebihan lalu saudara bersedekah. Ini memang biasa. Tapi saudara yang susah. Ya. Tapi bisa mementingkan orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Seorang ibu udah mau bayarin dia punya anak. Ya. Tapi begitu dia mau ke sekolah anaknya udah dua bulan gak bayar. Ya. Sebulan atau dua bulan gitu. Eh. Di depan ada tamu. Pagi-pagi ada tetangga yang bilang saya butuh uang. Terus. Di depan anaknya dia kasih. Ya udah lah. Buat kamu dulu. Mama. Gimana sih. Tukang buat takabayaran. Sudah insya Allah. Insya Allah. Udah. Pindah tangan ke orang lain. Ya Alhamdulillah anaknya gak bisa bayaran. Dikasih ke orang lain. Tapi ada janji Allah loh. Dan janji Allah ini cantik sekali. Sini aja deh ya. Muat insya Allah. Apa janji Allah lewat Rasulnya. Wallahu fi'awni al-abdi. Makan al-abdu. Fi'awni akhihi. Allah akan membantu hambanya. Selama hambanya itu mau membantu yang lain. Ini. Kalau mau dapat yang ini. Kita mesti melakukan yang ini. Jadi saudara salah saudara. Kalau saudara kemudian dalam keadaan susah. Saudara mikirin jadi saudara sendiri gak bakal turun pertolongan itu. Lalu apakah si ibu tadi yang anaknya dikalahin. Demi ngurus anak orang lain. Lalu anaknya tidak bayaran. Oh betul. Anaknya gak bisa bayaran sampai bulan keempat. Tapi kemudian Allah hadirkan pertolongan. Sekolah itu mengirimkan tim cerdas cermat. Sekolah itu mengirimkan tim cerdas cermat. Tapi pada hari H si jurubicaranya sakit. Ketika dari kecamatan naik ke tingkat kebupaten. Kalau tidak salah begitu ini kisah. Eh jurubicaranya sakit. Lalu kemudian si jurubicaranya digantikan. Sama siapa coba? Sama anak yang dikalahkan biaya. SPP-nya itu. Eh menang di tingkat kebupaten. Lalu dapat biaya siswa. Apa biaya siswanya? Salah satunya adalah uang tunai. Dan perbebasan biaya selama satu tahun. Subhanallah. See? Ada satu kisah ini yang belum saya ceritakan. Kisah yang waktu saya kecil. Nonton film ini. Saya menangis. Kisah tentang sahabat Rasulullah. Di perang Yarmu. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah kita belajar pada hari ini. Kita mulai berpikir tentang penyakitnya orang lain. Tidak tentang penyakit diri kita sendiri. Saudara-saudara yang belum punya anak. Bagaimana saudara kemudian beroperasi. Ke klinik-klinik bersalin. Lalu saudara tanya kepada bidannya. Siapa di antara pasien-pasien ibu bidan. Yang tidak punya ongkos buat melahirkan dia punya anak. Bayarin dia. Insya Allah saudara bisa memiliki anak turun dan seterusnya. Insya Allah. Kita akan bertemu setelah yang satu ini.